Intro Jadi, melanjutkan pembahasan tadi tentang hijau Sekarang kita lihat di sekeliling saya ini Jadinya warna coklat putih-putih Ini baru proses menghilangkan warna hijau Artinya menghilangkan tumbuhan itu, tanaman itu Dan ini situasinya, begitu kita pandang Perasaan kita menjadi tidak senang Menjadi ada-ada keganjalan Tapi beda kalau di saat kita memandang warna hijau Memberikan rasa segar Tapi kalau sudah begini Perasaan kita seakan terkurung Ini sore, apalagi di siang hari Akan memberikan begitu panas pantulannya Pantulan matahari dari Hamparan tanah yang kosong ini tanpa tumbuhan Belum ditambah lagi dengan hujan Di saat hujan turun Otomatis tanah ini akan terbawa oleh arus Terbawa oleh air Masuk menutupi tanaman yang ada di bawahnya di lembah ini Termasuk bakau akhirnya bisa menyebabkan kematian masal bakau itu Jadi, semoga dengan adanya video ini Dan yang menonton video ini sadar Akan pentingnya sebenarnya penyelamatan lingkungan Karena menyelamatkan lingkungan berarti menyelamatkan kita semua Tapi kalau menghancurkan lingkungan Berarti menghancurkan kita semua Semoga ini bisa kita menyadari semua Terima kasih Alangkah senangnya Di saat kita berada di Sebuah pondok begini Tapi di sekelilingnya masih memberikan warna hijau Disinilah Bisa kita merasakan Betapa sejuknya Udara itu Betapa indahnya menghirup udara yang masih muhmi Betapa indahnya kita berada di alam terbuka Yang jauh dari keramaian Yang bisa memberikan pemikiran Yang begitu besar Untuk berkembang lebih besar lagi Sehingga Dengan pemikiran yang bagus Dan inovasi yang terus menerus Akan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Yang penting Jangan sampai kita merusak lingkungan Karena merusak lingkungan Ibaratnya sebuah dosa berantai Yang mungkin kita tidak Akan berpikir ke sana Tapi akan mendapatkan di akhirat ganjarannya Jangan Jangan lagi menambah dosa kita Yang mungkin kita tidak bisa menghapusnya Cukuplah dosa yang lalu-lalu Jangan sampai menambah dosa Artinya menambah dosa Merusak lingkungan Demi untuk Hanya kepentingan sesaat Hanya kepentingan kantong Isi kantong Jadi Marilah kita sama-sama Dengan adanya pondok seperti ini Misalnya Di saat kita stres Bekerja Di saat kita misalnya Menghadapi situasi kota yang tidak menentu Begitu sampai ke pondok yang Sejuk Yang ada di atas bukit Jadi sekeliling Jadi Dikelilingi oleh pemandangan hijau Pohon yang bagus Yang rindang Akhirnya Stres itu hilang Dan akan kembali Konversasi pemikiran yang lebih bagus Begitu ya Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.